Intro Halo sahabat Yamin Yanto channel di Mibis Mana saja berada Saat ini kita sedang berada di Areal Perkebunan Karet Milih swasta Saat ini kita sedang Bersama dengan Pak Alpian Pak Alpian adalah seorang Penderes Di perkebunan sini Dan dia Akan mempraktekan Bagaimana cara Menderes dengan sistem cekung Dan sistem tarik Ya Baik sahabat Yamin Yanto channel Dimana saja berada Dukung terus channel ini Dengan cara Like share and comment Tentunya dengan Komen-komen yang menarik ya Dan tentunya Jangan lupa juga Bagi yang belum subscribe Silahkan subscribe Sekali saja Subscribe-nya Karena Kalau dua kali bisa hilang Sekali saja di subscribe Kemudian Yang sudah subscribe Terima kasih Saya ucapkan Kepada Sahabat yang sudah subscribe Mudah-mudahan Subscribe yang Sahabat berikan kepada Kami ya Menjadi satu pahala Amal jariah Yang Misalnya Pahalanya itu Tidak terputus-putus Sampai di akhir Hayat Ya Oke Bagi yang belum subscribe Silahkan subscribe Sekali saja subscribe-nya Ya Sekali saja subscribe Jangan berkali-kali Karena Kalau dua kali bisa hilang Nanti Oke Baik Kita Telusuri Liputan ini Ya Ada pergebun Ya Suas milik Suasta ya Ini ada Mas Apa mas Salpian Sedang melakukan Proses penderesan Sadab ya Sistem Cukung Mas ya Ya Itu mas ya Kenapa dia Harus paru mas Ya Terus banyak getahnya nih pak Kalau cekung Karena masih banyak mas ya Oh manfaat dari Sistem cekung Getah banyak mas Iya banyak Oh iya Banyak kan Kalau musim track ini kan Getah kan mulai turun Ini musim track ya Iya Musim track getah mulai turun Jadi Harus Memakai Sistem cekung ya Iya pak Supaya Getahnya banyak Mengalir ya mas Itu harus dialirkan mas Ya kalau gak dialirkan Nanti dia Nyimpang dia Nyimpang gak masuk ke Mangkoknya Iya ya Waduh Ini Kenapa dia harus Perempat mas Gak bulat Sebatang penuh gitu Kalau sebatang penuh Lama siapnya pak Lama siap Sementara kita kan Kalau daerah target juga ya Diambil Iya ini aja Daerah dari jam 5 Jam 5 pagi Iya Target Berapa Mas ukurannya Pohon Seribu Seribu Harus seribu ya Seribu pohon Seribu pohon Mulai jam 5 Sampai Jam 10 lah Jam 10 lah Nanti pengutipan Pengutipan jam berapa Jam setengah 12 Oke Baik Sahabat Yahminyata channel Dimana saja berada Bang Salpian Salpian Akan memperagakan Bagaimana cara menderes Dengan sistem cekung Nah ini adalah Cara penderesan Dengan sistem cekung ya Nah ini dia Nah itu bagian dari Batang pohon yang disadap Wah nampaknya Mas Salpian Ligat nih Sudah Berpengalaman Iya Dialirkan getahnya Agar supaya Masuk ke mangkuk Nah ini dia Hasil sarapan dari Mas Alpian Ini mangkuknya ya Nah itu dia Getahnya sudah mulai turun Ini adalah Sistem cekung ya Oke Nah itu dia getahnya Sudah mulai turun Nah ini dia Nah ini Wah cepat ya getahnya turun Karena Memakai sistem Sadap cekung ya Ya Nampak Perbedaan ya Sistem sadap cekung Ini dimanfaatkan Karena Saat ini Sedang musim trek Artinya musim trek Musim gugur daun ya Sehingga Getah Agak berkurang Jadi Harus memakai Sistem cekung Agar supaya Hasil getahnya maksimal ya Nah ini dia Ya Sudah mengalir ya Sistem cekung Getah cepat mengalir ya Wah ini mas Alpian Targetnya Satu hari Sampai jam 10 Dari jam 5 pagi Sampai jam 10 Harus 1000 Pohon ya Oke Harus 1000 Pohon Kata mas Alpian Satu hari Karena disini Lokasinya Rata mas Tanah ya Nah ini dia Hasil dari sistem cekung Lihat Waduh Langsung ya Menetes dia Nah ini adalah Mas Alpian Sudah berapa lama mas 5 tahun 5 tahun Ini waktu kerja Belajarnya dimana mas Ya Belajar sama apalah Sama penderes juga Oh belajar sama penderes ya Training ya Iya Pribadi atau Dari perusahaan Harus belajar dari perusahaan Atau Pesat pribadi Ya dulu kan Saya kan disini kan kerja BHL BHL dulu ya BHL dulu Baru sambil Belajar-belajar Begitu ada pemasukan Masuk Iya Iya Udah berumpatan gak mas Udah Berapa anggota Dua Dua ya Dari hasil Ini Perbulan ya Bulanan atau Bulanan Bulanan ya Pakai sistem apa mas Banyak getah atau Pembayaran gajinya Atau Pakai jam Sistem jam Atau Cara menggajinya perusahaan itu Gimana Apa pak Borongan Borongan ya Jadi Kalau getah banyak Gaji besar Tergantung getah Tergantung getah Jadi kalau hujan Kalau hujan ya Tetap deres Tetap deres Kemudian nanti Kadar getahnya kan beda ya Hujannya sekitar jam-jam Pagi jam 5 Terang jam 9 Nanti mulai deres Sekitar jam 11 Jam 12 Oh boleh Boleh diundur ya Iya Karena kan pohon masih basah Iya Iya Masih basah Berarti boleh diundur mas ya Agak sulit pun gak apa-apa ya Waktu pengetipan ya Oh iya Berarti Waktu Di saat musim hujan ya Jadi Memang harus Diharuskan Tetap bekerja Sampai nunggu redah Baru diadakan Proyek penyadapan Agar supaya getah Tidak bercampur dengan air Jadi pihak perusahaan Sangat Apa ya Penuh Penuh perhatian ya Dengan Pekerja-pekerja ini Walaupun hujan Diharuskan tetap bekerja Dan Diberikan Semacam dispensasi Waktu mas ya Sampai siang Agar supaya Bisa bekerja Ya Inilah adalah Sistem dari Sadap sisim cekung ya Wah getahnya juga Ngelir nih Wah cepat kali Hmm ya Ini dia Waduh Mas Alpian ini Satu hari Target harus seribu Pohon Karena dia Cara menyadapnya Tidak penuh Sistem sepempat mas ya Sepempat bagian dari batang Dideres Disadap Jadi bisa mencapai seribu Alasannya Karena Target seribu Harus pakai Sistem sepempat Supaya Terpenuh yang seribu tadi mas ya Iya 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 Ini Pertama Ditarik dulu Getahnya yang lama mas ya Sekrap ya Sekrapnya Sekrapnya Ditarik Getah sekrap Wah Liga kali mas Sepian nih Sudah berpengalaman Walaupun batang kecil ya Bisa lah Tercapai mas Kalau seribu ya Secara kerja Seperti ini Mas Alpian Wah Mas Alpian Menyadap Dengan sistem cekung Ya Ini Dimaksudkan Supaya Agar Supaya Getah Banyak Didapat ya Karena Saat ini Sedang musim Gugur mas ya Iya Musim gugur Jadi getah Agak berkurang Jadi harus memakai sistem cekung Supaya Getahnya Banyak Mengalir Ya Ini Wah Getahnya Mengalir Sistem cekung Karena dia Kedalam Nah Nah ini Cekung Nah ini ada cekung Cekung ke dalam Sistem cekung Karena dia Kedalam Nah Tidak Dibolong ke dalam Kali Wah Sudah jatuh getahnya Wah Sudah 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 Cepat kali ya Cepat kali ya Ini adalah Sistem syarap Sistem cekung ya Wah Getahnya banyak kali Cepat kali mengalir Karena Sistem cekung ini Sangat Efektif Ya Untuk mendapatkan Getah yang banyak ya Karena Sistem Atrex Strik Atau sistem gugur Jadi Pada saat Sistem gugur Getah Agak berkurang ya Dia Daun-daun berguguran Sehingga getah Berkurang Makanya Penderes-penderes ini Seperti Pak Alpian Harus memakai Sistem cekung Agar supaya Getahnya Banyak mengalir ya Dan dia pun Harus tercapai target Dari Yang Ditetapkan oleh Perusahaannya ya Wah Cepat ya Getahnya turun Karena ini Memakai sistem Cekung Dan Mas Alpian Satu hari Harus mencapai Target yaitu Seribu pohon Jadi Mas Alpian harus berpikir ya Harus berpikir Ekstra Bagaimana Supaya yang seribu pohon tadi Ditaksir Bisa selesai Dalam waktu Lima jam Proses Penderesannya Karena nanti Di atas jam Sebelas Ya Kalau Waktu normal Sudah diadakan Pengutipan Ya Ini dia terlihat Dengan sistem Cekung Laju Turun getahnya pun Cepat ya Dan Mas Alpian Memakai sistem Sadap Seperempat Bagian Seperempat Bagian Gak banyak Gak penuh Gak penuh Sampai melingkar Kedalam Kedalam Agar Supaya Alasannya Pak Alpian Terdaket Yang seribu Tadi Dan ini Juga Lebih efektif Untuk mendapatkan getah Yang banyak Ya Dengan sistem Seperti ini Tidak Disadap Seluruh Batang Ini Secara memutar Tapi dia hanya Seperempat Batang Dibutat Disadap Seperti ini Nah ini dia Hanya seperempat Hanya seperempat Bagian batang Disadap Dan ini memang Ternyata Menghasilkan getah Yang cepat Karena dia Jam Sebelas Nanti sudah dikutip Ya Ini terlihat Bahwasannya Ini getah ini Bakal penuh Ini Ya Wah Ini baru disadap Menetes terus Jadi sistem Sadap Sistem cekung Ternyata Banyak Apa ya Banyak manfaatnya Disamping Cepat Mendapatkan Getah Ya Karena Sistem cekung ini Juga Sebagai alternatif Bagi para Penderes Agar supaya Getah Cepat Turun ya Tepat mengalir Karena dia Sistem cekung ini Digunakan pada saat-saat Musim track Ya Musim track Disini berarti Atasnya Musim gugur daun ya Jadi kalau musim gugur daun Getah Otomatis Sedikit Ya Karena Masukan getah Masukan getah itu kan Dari Daun-daunnya Kalau Daunnya berguguran Otomatis Getah Pasti Akan berkurang ya Ya Ini Ya Lihat Oke Sahabat Ya Minato Channel Di Mana saja Berada Saat ini Kita sedang Berada Di area Perkebun Karet Milik Swasta Di Delis Terdang Sumatal Utara Ya Ini adalah Getah Yang baru Disadap Dengan Pakai Sistem Cekung Nah Ini dia Yang diperagakan Tadi oleh Bung Alpian Sistem Cekung Karena Sistem Cekung Ini Sangat Efektif Guna Mendapatkan Getah Yang Banyak Ya Bagian Atas Karena Saat Ini Disini Sedang Musim Trek Musim Trek Artinya Musim Gugur Daun Sehingga Getah Getah Otomatis Pasti Agar Berkurang Nah Caranya Dengan Agar Supaya Karena Getah Berkurang Kadar Getah Berkurang Di Pohon Karet Sehingga Para Penderes Harus Berpikir Supaya Tetap Targetnya Tercapai Targetnya Harus Tercapai Dari Permintaan Dari Perusahaan Jadi Para Penderes Ini Harus Berpikir Dua Kali Bagaimana Supaya Cepat Bisa Mendapatkan Getah Yang Seperti Ditargetkan Dengan Walaupun Dengan Kondisi Sedang Musim Trek Atau Musim Gugur Caranya Yalah Dengan Cara Memakai Sistem Sarap Cekung Seperti 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 Sistem Sarap Cekung Sehingga Bisa Menghasilkan Getah Yang Maksimal Disini Bang Alpian Tidak Semua Batang Keliling Di Diadakan Penderesan Mas Alpian Hanya Menderes Seper Empat Bagian Dari Batang Lihat Hanya Seper Empat Aja Dia Karena Pertamanya Dengan Memakai Sistem Cekung Getah Otomatis Pasti Cepat Mengalir Kemudian Menderes Dengan Sistem Seperempat Bagian Dari Batang Tujuannya Agal Supaya Bisa Mendapat Target Dari Seribu Batang Dan Ini Sangat Efektif Karena Disamping Getahnya Banyak Diperoleh Atau Cepat Banyak Mengalir Jatuh Ke Bangka Bangka Ini Kemudian Yang Seribu Pohon Ini Bisa Tercapai Karena Hanya Seper Empat Bagian Yang Disadap Seper Bagian Dari Batang Ini Yang Melingkar Batang Hanya Seperti Bagian Di Sadap Karena Disamping Bisa Mencapai Target Manfaatnya Juga Getah Lebih Ini Lebih Banyak Tidak 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 Sistem Cekung Sangat Efektif Dimanfaatkan Oleh Para Pendidikan Agar Supaya Mendapatkan Getah Yang Maksimal Ya Itu Dia Netes Terus Oke Ini Adalah Sistem Sadap Bawah Sistem Sadap Bawah Dimanfaat Mas Alpian Karena Bagian Bawah Ini Masih Bisa Layak Untuk Disadap Walaupun Getah Tidak Maksimal Bisa Disadap Kemudian Mas Alpian Juga Memanfaatkan Bagian Atas Nah Ini Dia Bagian Atas Dengan Sistem Cekung Tadi Waduh Jadi Dialirkan Terus Kebawah Sampai Kebawah Jumpa Ke Bagian Bawah Nah Ini Dia Sistem Tarik Bawah Sistem Tarik Mas Sistem Tarik Dan Dikumpulkan Di Satu Wadah Di Paling Bawah Agar Supaya Mendapatkan Getah Yang Maksimal Tentunya Sahabat Minyanto Channel Dimana Saya Berada Inilah Sistem Cekung Dan Sistem Selamat Sistem Tari Yang Bawah Sistem Sistem Tari Ya Ya Di Jumpakan Kemari Kemudian Yang Bagian Atas Memakai Sistem cekung apa keluhan mas? keluhan-keluhan yang sering didapat keluhan yang enggak ada lah malah enggak ular lah ular jadi kalau jam 5 kan masih gelap mas pakai lampu senter senter kepala tapi kalau disini lokasinya rata mas ular mas yang takutkan ular apa kan ular-ular cobra iya ya biasanya ular itu kalau keluar pas hujan enggak? sering-sering duhu hujan atau hari biasa? ya tergantung lah pak kadang-kadang panas siang ya kan keluar keluar ya kalau pas musim hujan kan cari apa dia kayak makan apa harapan dari kita selaku udah lima tahun mas ya dari sini kepada perusahaan macam mana harapan mas? kalau harapan ya kalau bisa dipekerjakan selamanya gitu maksudnya? dipakai deres hadap selamanya kalau bisa mas kan mau ada enggak sistem karir disini? kan enggak mungkin deres terus? mungkin habis deres jadi anemer apa-apa yang mana kan? orang kantor enggak? tamatan pun cuma tamatan SMP SMP ya? iya oh iya ya SMP mas ya sama SMP jadi dengan bekerja seperti ini alhamdulillah mas ya iya 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 karena kan zaman sekarang cari kerjaan susah gitu loh pak cuman status masih status? karyawan karyawan udah ya? udah udah karyawan ya? udah udah apa ya gaji-gaji pemerintah iya iya cuman enaknya kerja disini kan pak ya enggak enggak melalui nyogo gitu enggak enaknya kerja disini enggak melalui nyogo? enggak jadi mulai dari nol dulu lah BHL dulu iya iya dari kalau ada pemasan berjangka jadi karyawan BHL itu pada saat BHL kita datang sendiri atau perusahaan yang manggil kita? ya kitalah datang melamar ya? iya melamar ya mohon lah gitu mohon ya karena kita parga sini ya di putar apa ya perkembunan ya iya iya jadi harapan dari pak Alpian agar supaya apa tadi nas bisa makan statusnya bisa makan dengan apa tapi udah ya udah pegawai karyawannya alhamdulillah jadi mas Alpian ini sekarang sudah sudah di karyawankan ya sudah gaji tetap artinya anak dua mas ya anak dua udah bisa lah cukup dari hasil dari kerja ini ya sebagai karyawan di perusahaan swasta oke oke mas terima kasih mas ya iya kak sahabat Yahminyanto channel dimana saja berada ini adalah satu pohon ya yang berhasil disadap oleh Pak Alpian Pak Alpian memanfaatkan musim ya karena ini saat ini sedang musim ini orang bilang musim trek musim trek itu artinya musim gugur musim gugur daun sehingga getah yang di yang ada di pohon karet ini kalau musim trek berkurang dia jadi sementara Pak Alpian harus mencapai target katanya satu hari harus mencapai kira-kira seribu seribu pohon yang harus disadap supaya bisa mendapatkan getah yang maksimal sesuai dengan instruksi dari perusahaannya jadi Mas Alpian harus berputar ini ya berputar otak supaya target itu tercapai yaitu dengan cara dua cara Pak Alpian mengadakan sistem penyadapan dengan dua cara yang pertama dengan cara sadap sistem tarik seperti ini ini hasilnya di bagian bawah kalau sistem tarik dia posisi di bagian bawah pohon ini akarnya bagian bawah dipertengukan di satu wadah wah ini dia sudah mau penuh padahal ini masih jam berapa ini wah tadi dia mulai penderesan sekitar jam 5 pagi ini baru jam 7 ya jam 7 pagi situasi masih gelap ya nah ini dia sudah mau penuh sudah separuh lebih ya nah ini dia ini adalah sistem sadap ini ya sistem sadap tarik karena menurut Pak Alpian karena darahnya eh darahnya karetnya masih banyak ya kemudian ini pohonnya besar sehingga dia harus pakai sistem tarik kemudian kalau sudah getahnya tidak maksimal baru Pak Alpian memakai sistem cekung ya inilah perbedaannya ini adalah sistem tarik sistem tarik itu pencatapan diadakan di bagian paling bawah pohon ini dia dan Pak Alpian mengadakan penderesan atau penyadapan hanya seperempat bagian dari batang seperempat lingkaran dari batang agar supaya yang seribu pohon tercapai begitu kata dia ya kemudian lebih efektif getah pun lebih banyak cepat jatuh menderes jatuh ke bawah ya keluar getahnya dengan sistem seperempat bagian dari batang yang disadap ya terbukti ini ya penuh dia dan cepat dia menetasi pun cepat durasinya cepat ya jadi cepat penuh ya oke ya sahabat yang mincanto channel dimana saja berada kemudian Pak Alpian juga menyadap ya dengan memakai sistem cekung ya syadap cekung ya seperti ini ya syadap cekung dan Mas Alpian karena ini ya saat ini sedang musim trek atau musim gugur dia melakukan penyadapan dengan sistem seperempat bagian batang lihat hanya sekitar seberapa senti ini ya kemari seperempat dan ini lebih efektif karena dia memakai sistem cekung sehingga getahnya jatuh lebih cepat ya lebih cepat karena ini sedang musim trek musim gugur jadi volume getah dari pohon otomatis berkurang makanya dipakai dengan sistem syadap sistem cekung agar supaya getah tetap keluar dengan maksimal itulah yang dipergunakan dengan sistem cekung ya oleh Pak Alpian ya ini satu lagi penyadapan dengan sistem cekung ya kelihat durasi getahnya yang menetes ya walaupun ini sudah sekitar pukul 8 pagi 3 jam yang lalu sampai sekarang durasi jatuhnya tetesan getah lumayan ini masih ya kan masih lumayan durasi tetesan getahnya jatuh dari sistem syadap cekung ya wah itu dia cekung ke dalam ya sistem cekung dan Mas Alpian mengadakan penyadapan tidak seluruhnya dari tidak keliling penuh dia menyadapnya ya hanya sepempat bagian dari batang sepempat bagian dari batang ini dia ada jempa kemangkok tujuannya adalah supaya sudah seperempat kemudian pakai sistem cekung ya kata Mas Alpian tujuannya supaya getah cepat mengalir ya dapat banyak getahnya kemudian karena dia ditargetkan satu hari harus seribu pohon ya ya seribu pohon atau berapa kilo getahnya itu udah apalah dia udah tahu itu jadi itu harus dicapai sehingga dia kalau memakai sadap keliling satu batang ini lama yang menurut dia lama kalau pakai seperempat bagian batang lingkaran seperempat ini di sadapnya menurut Bang Alpian lebih efektif dan yang seribu pohon ini bisa tercapai bagus juga Pak Alpian pemikirannya karena dari perusahaan ditargetkan 100 ribu pohon satu hari dia pun menyadapnya tidak keliling satu batang ini hanya seperempat batang di sadapnya dan ternyata efektif getah tetap mengalir terus ini tidak ada henti-hentinya getah terus mengalir walaupun situasi sekarang mesin trek atau musim gugur terlihat langit-langit di atas biasanya kalau musim-musim biasa kalau tidak musim trek itu gelap ini sekarang karena musim trek suasana di langit itu agak terang karena banyak daun berguguran dan Pak Alpian berputar otak harus target dari perusahaan harus tercapai kemudian yang seribu pohon harus tercapai kemudian getahnya juga harus tercapai jadi Pak Alpian harus putar otak dengan cara seperti ini dimanfaatkan betul situasi di lapangan keadaan pohon karetnya kemudian apa yang bisa Mas Alpian bikin supaya getah yang ditargian dari perusahaan bisa tercapai kilonya atau timbangannya beratnya kemudian di samping itu juga jumlah pohon yang disadap pohon karet yang disadap satu hari harus mencapai seribu ya karena gak bisa dibohong gitu dibawa seribu atau lebih seribu udah kelihatan getahnya berapa yang diperoleh ya ya kan karena dia sudah terbiasa Mas Alpian ini jadi cara kerjanya pun dikat kalau satu pohon ini dia hanya dikerjakan paling lama sekian detik aja sek 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 udah selesai langsung turun getahnya sampai ya seribu pohon wajar kalau cara kerja Pak Alpian seperti tadi ya kita lihat cepat gitu seribu pohon saya yakin bisa tercapai dengan waktu sekitar lima jam ya karena dimulai dari pukul lima pagi sampai jam sepuluh pagi nanti istirahat kita kira dua jam atau satu jam baru diadakan proses pengumpulan getah baik sahabat yang menyantau channel dimana saja berada demikianlah liputan kita kali ini langsung dari kebun karet milik swasta ya bagaimana kita ini ya mendalami bagaimana kita untuk menggali informasi situasi-situasi yang terkait dengan keadaan ya misalnya musim gugur atau musim trek ya kalau kami bilang tapi para-para penderes ini harus bermain otaknya berpikir otaknya supaya target dari perusahaan harus tercapai ya jumlah karet yang disadap jumlah getah yang ditimbang nantinya ya yang dihasilkan kemudian durasi waktunya yang diberikan perusahaan lima jam untuk proses penyadapan harus dikejar ya mudah-mudahan kalau kalau informasi dari Pak Alpian kalau situasi normal tidak ada ujuan tidak ada apa halangan yang seribu pohon bisa tercapai ya dengan teknik kerja yang dipraktekkan oleh Pak Alpian kami yakin bisa tercapai ya baik sahabat yang menyantau channel dimana saja berada dukung terus channel ini ya dengan cara like, share, and comment tentunya dengan komen-komen yang menarik ya yang membangun agar supaya channel kita ini dapat berkembang dan tentunya bisa tercapai apa yang kita inginkan ya demikian kami akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati